Untuk KOMBES, selamat. Siap. Satu hasil atau sesuatu barang yang dikuasai secara melawan hukum. Atau suatu tindak pidana kan tidak selalu, kalau itu berupa barang, bahwa barang itu ada dalam kekuasanya. Tidak selalu kan? Tidak selalu. Tidak selalu. Artinya meskipun barang itu tidak ada dalam kekuasanya, tidak berarti tidak ada tindak pidana. Betul. Betul. Benda-benda yang Anda periksa itu ada di ruangan saudara dokter Akhil. Belum kami peraksa apa di ruangan? Tidak. Faktanya bahwa benda-benda itu diketemukan di dalam kamar kerjanya. Apakah kalau sesuatu diketemukan dalam ruangan yang di bawah kekuasanya, semua benda itu dapat kita simpulkan sebagai di bawah kekuasanya? Belum tentu, Pak. Mengapa itu? Belum tentu. Mengapa? Tergantung. Misal begini, Pak. Karena kejahatan narkotik ini adalah kejahatan yang sangat spesifik. Kadang-kadang barang ada padanya itu masih juga menolak. Apalagi, Bapak, ketika menemukan barang itu tidak tertangkap tangan atau tidak ada padanya, maka rawan itu bukan milik saya. Sangat rawan, Pak. Sangat spesifik. Saya ingin ulangi pertanyaan saya. Barang-barang itu, kita khusus pada obyek ini saja, ya. Ya. Ada dalam ruangan kerja Dr. Akil. Ya. Ruangan kerja itu semestinya berada di bawah kekuasanya. Ya. Ya. Ruangan, Pak. Ruangan. Apakah semua benda yang ada dalamnya secara hukum ada dalam kekuasaannya? Kalau untuk barang narkotik, belum tentu, Pak. Kenapa kok belum tentu? Orang ada dalam ruangannya kok? Memang ada pertanyaan begini, Pak. Ruangan itu adalah milik siapa? Itu pertanyaannya. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu meja, meja itu milik siapa? Kalau ada laci, laci itu milik siapa? Kira-kira pertanyaan seperti itu, Pak.